selamat menikmati dari saudara-saudari kita umat muslim diterima oleh Allah semoga hati mereka, hidup mereka dan kerja mereka didamaikan oleh kebaikan Allah sendiri saya senang sekali bisa berbagi permenungan di hari minggu ini minggu ke-19 masa biasa ketika kita berkunjung ke rumah teman yang pertama-tama dibuat oleh mereka adalah membuka pintu menyalami kita mempersilahkan kita masuk mempersilahkan kita duduk bercerita sebentar dan bahkan bisa menawarkan minuman dan makanan ini kebiasaan sederhana kebiasaan kita orang-orang timur kebiasaan sederhana ini bisa kita kaitkan dengan injil hari ini pesan injil hari ini sangat menarik karena Yesus menawarkan sebuah cara bagaimana menerima dia di dalam hidup kita di dalam hati kita dan ia mengawali injinya dengan seruan jangan takut hai kawanan kecil ya ungkapan jangan takut ya supaya kita berani menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan sehingga di dalam diri Yesus Kristus Yesus mengajak kita untuk menyiapkan diri bagaimana menyambut kedatangannya bagaimana menerima sahabatnya tapi disini tidak di mengerti bahwa ketika Tuhan menyambut kita ketika Tuhan menyapa kita ketika Tuhan datang mengunjungi kita berarti pada saat itu kita ya meninggal kita selesai tidak itu keliru karena Tuhan selalu datang menyapa kita setiap hari ada saat mungkin kita siap seperti kalau ada tamu yang datang yang dia beri informasi duluan sebelum dia datang ke rumah tapi ada juga tamu yang tidak disangka-sangka dia datang dia menyapa kita nah yang terpenting disini adalah bagaimana kesiapan orang itu untuk menerima tamu dan Yesus bicara tentang itu bagaimana kesiapan kita untuk menerima dia karena Tuhan selalu datang menyapa setiap hari sahabat Tuhan itu ibarat sahabat tamu yang menyambangi kita ini adalah proses komunikasi iman sahabat Tuhan itu butuh proses dari dalam diri kita kita membuka hati kita kita menyalami Tuhan mempersilahkan Tuhan untuk duduk kita bercerita bercurhat dengan Tuhan bahkan kita menawarkan makanan dan minuman untuk bersuka cita bersama makanan itu simbol suka cita bersama nah ini proses kita lihat bagaimana proses itu lebih panjang adalah berasal dari diri kita bagaimana kita mulai dari membuka pintu sampai dengan menawari untuk bisa makan bersama nah siapkan hati ya seperti ini siapkan hati untuk bisa menyalami siap membuka pintu siap mempersilahkan duduk siap untuk bercurhat bercerita mengeluh itu kan sebuah doa siap untuk bersuka cita untuk makan bersama-sama dengan Tuhan Tuhan bisa menyapa kita bukan saja pada saat kita luangkan waktu untuk berdoa dan menerima sakramen pertobatan atau sakramen ekaristi tapi Tuhan juga bisa menyapa kita ketika kita ikhlas berbakti waktu berkorban tenaga dan berkorban materi yang kita miliki dengan sesama Tuhan bisa datang menyapa kita ketika kita tergerak ikhlas memaafkan sesama menerima kekurangan orang lain bahkan menerima kekurangan diri kita sendiri sahapaan Tuhan datang ketika kita mampu ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri dan mengutamakan kepentingan orang lain itu sebenarnya sahapaan Tuhan ada banyak kesempatan dan momen yang bisa kita lihat dan bisa kita gunakan sebagai sahapaan Tuhan bagi kita secara pribadi sehingga Yesus katakan berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang berjaga-jaga sehingga ketika kita tidak ketika kita mampu untuk mengalahkan diri kita mampu untuk berbicara baik tentang sesama kita mampu untuk menahan diri dari amarah benci dan dendam itu sebenarnya sahapaan-sahapaan Tuhan dan sahapaan-sahapaan itu terjadi bisa setiap saat sehingga kesiapan kita untuk menerima sahapaan Tuhan itulah yang ditawarkan oleh Yesus di dalam Injil hari ini berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang berjaga-jaga yang sedang siapkan hatinya untuk dibuka yang sedang siap untuk menyapa yang sedang siap untuk menerima tawaran dari Yesus yang sedang siap untuk bicara dengannya curhat dengannya dan bahkan berbagi makanan dan minuman dengan Tuhan berbahagia berbahagialah hamba maka saya yakin kita semua hari ini pada saat ini ketika kita mendengar Injil kita akan berbahagia karena kita mampu kita bisa kita dapat berbuat baik dengan Tuhan melalui sesama dalam setiap momen kehidupan kita Tuhan selalu memberi momen-momen yang penting di dalam hidup kita setiap saat kita bisa menganggap itu sebagai sahabat Tuhan bagi kita setiap hari semoga berkat Tuhan Yesus dan doa Bunda Maria bersama kita alaih maha kuasa memberkati saudara-saudariku sekalian dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu